selamat menikmati 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 seramat menikmati konten bulanan doang Oh ini divisi yang udah pada nonton belum tahu udah pada nonton belum apa sih Hai velas ada di mana sih saksikan uploadnya ada di giget TV ayo dong nonton oke jangan lupa nih jangan lupa nih teman-teman pada nonton jangan lupa dikomen di subrek sabrek broker-proker apa aja sih yang sudah sukses di jalanin sama Ces dari awal dari awal dari anggotanya masih full Oh masih dari yang ini yang ada di sebelah sana sih ini masih ada itu sih itu dari dari jelasin nih atau bisa nanti ditambahin nama Jan Oke pertama-tama kita dari cas itu kita punya beberapa broker yang pertama itu detrisis nah ini prokernya dijalanin ditanggung jawabkan oleh Salsa sama Sari terus itu prokernya tentang budaya masyarakat gitu sih terus yang kedua itu kita intercircle itu proker yang dijalanin yang ditanggung jawabkan sama Jihan terus sama Jo nih MC dari High Connect hari ini yaitu intinya intercircle itu jualan deh kita jualan merchandise originalnya Sumahi Unas Oh yang kemarin yang kemarin kepantiasa nggak disebutin Kak nah ini kita juga dari ces kita ambil broker hibernasi 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 itu himahi berdonasi kita berbagi bersama teman-teman kita yang membutuhkan dan kegiatan pertamanya diketuai sama Joe sendiri selanjutnya aduh banyak banget nih kayaknya selanjutnya ada e-sport ya betul selanjutnya kita ada e-sport di tanggung jawabin nama Daput Daput yang Daput mantan-mantan mantan oh mantan ya mantan sekarang sudah menjadi mantan mantan anggota ces mantan ces ya hampir bikin poker besar ya ya hampir jadi pg itu terakhir nanti aduh 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 bahaya sekali hampir aduh 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 aduhnya Gimana berp MEMEL yang harga2 Sama Salsa Majoh hai tantangan Oke Pokoknya kalian harus Menantikan hal itu karena itu keren banget Oh iya pesan Untuk kalian yang gak pernah ngeliat Mading Coba liat Mading Mading iya betul Diurus sama Jo sama Jihan juga Madingnya keren loh sekarang Iya gak Jo Tapi tetep aja lampunya lampu neon Nah nanti Mading Collab sama majalah Oh itu yang setelah sekian lama Baru jadi sekarang ya Kendala apa aja sih yang kalian udah lewatin Bareng-bareng Di proker kalian Selama ngejalanin proker nih Kira-kira udah kendala apa aja Sebenernya Ini sih pas lagi ngerjain Ini intercircle kan Pas waktu itu kan awalnya kita mau niat bikin pet promote Betul Dan itu tuh susah banget Gak segampang yang orang-orang Nge-share terus ada gitu Enggak itu susah banget kan Terus gue sama Kak Atta bingung Ini gimana ya Soalnya belum ada yang mau pet promote ke kita Segala macem Tapi sih selebihnya Ngerjain proker di intercircle Asik-asik aja Soalnya Kak Atta juga Enak diajak Tiktokannya Kabit itu tuh Oh gitu loh Mantap kabitnya Hei Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu Gimana Salsa Gimana mungkin ada yang Susah Prokernya Ape kehidupannya yang Umid Jangan dong itu Kalau di konten sih Ya paling Susah Buat cari materinya aja Terus Jarang ada yang bantuin Dulu 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 Daput Marah banget Waktu itu Marah-marah Udah sih Kayak gitu aja Paling Tapi sekarang Banyak yang bantuin Kok jadi Ya Bisa lah Ya mungkin Karena awal-awal Masih baru ya Masih belum terbiasa Mungkin Oke 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 Terus Untuk pertanyaan selanjutnya Menurut kalian Prokern apa Yang menurut kalian Paling sulit Dijalanin Prokernya Paling sulit Dijalanin Esport 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 Pusing banget Gak sih Itu yang Keduanya Mantan ya Ya yang samping Itu Yang itu Oh iya Ada di sebelah saya Lupa saya Sampai Kata Ini gimana ya Kak Kata Ini gimana ya Kita harus Sampai malam Sebenarnya Semua proker Di CES itu Berkesan Sama itu Berkesan banget Tapi yang lebih Berkesannya sih Nanti tuh Yang acara Proker Yang terakhir itu Itu yang sebelahnya Antan Jadi gak bisa Ngerasain Tadi Gue jadi anggota Aja lah Jadi anggotanya Jadi Oke nih Boleh dilanjut Pertanyaannya Menurut kalian nih Sebagai anggota divisi Gimana sih Cari kalian Ngembangin Apa Kemistri Antara satu Dengan yang lainnya Nah Nah Itu Gimana Salsa Gue nyati aja deh Jawabnya Melengkapi aja Ayo siapa nih Yang mau jawab Belum Tuh gue lagi Jadi sebenarnya Kalau Gue sendiri kan Maksudnya Emang orangnya Kalau awal Kayak gitu Joi kayak Eh Hilang Gue tuh orangnya Kalau dia Awal-awal tuh Gak bisa Yang diem-diem aja Gitu orangnya Pasti bawel banget Jadi yaudah Maksudnya Kalau yang ngobrol Ngobrol aja Gitu Kayak Orangnya Ebak belakang aja Gak tau sih Kalau yang lain Rata sekali ya Tapi Kalau misalnya Sama yang lain kan Anggota yang lain Sebelumnya Udah kenal kan Jadi Ngobrolnya tuh Juga udah Masuk gitu loh Oke Oke Kalau Dari ke atas sendiri Gimana Gimana ya Pengalaman Ambil pengalaman Dari Periode Sebelumnya Periode sebelumnya Itu kan gue jadi Anggota Agak Apa ya Kayak Kaku gitu loh Awalnya Buat ngerangkul Adek-adeknya Gimana biar Bisa solid Biar bisa Satu pemikiran Gitu Terus apalagi Balik lagi Yang pas E-sport Itu kan Proker yang pertama kali Dijalanin Terus kita masih Baru Kenalan juga Baru Nyesuaiin diri juga Ada Miss Di situ Di situ Itu yang Kayak batu Kerikil Dalam membangun Kemistri Antar Anggota Divisi CES Tapi Alhamdulillah Sekarang-sekarang Udah 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 Lemes deh Pokoknya Kemistrinya Udah Lemesin aja Let it flow aja Lemesin aja Iya Udah bisa Bisa Nyantai lah ya Udah bisa Nyantai Ya gak kaku Iya gak kaku Kayak anebo Untung bukan kayak yang satu lagi Ayo Pengen tak Pengen tau Lebih dalam aja sih Tentang CES Gitu loh Eh PDKT ya Maunya Maunya Lebih dalam Gali dong Gali dong Tapi di ghosting Bapak kan Nusah dulu Siapa tuh Siapa sih yang di ghosting Daput Anda mau konsultasi CES saya Lalu Menurut kalian Hal apa sih Berkesan sama Berada di CES Pastinya ini di luar broker gitu Kayak Kayak kebersamaan kalian Lagi ngapain Lagi buat apa Gitu Lagi mading sih Yang berkesan Ada apa Itu kayak Kayak pas bikinnya tuh kan Awalnya tuh Kita dadakan banget kan Tadinya tuh kita mau Yaudah pelan-pelan gitu Terus karena Ada sesuatu Hal yang bikin kita Ayo kita bergerak Biar kita ngalih bilang Abu-abu gitu kan Lalu tuh Akhirnya kita bagi-bagi Bagi-bagi tugas Bagi-bagi tugas kan Terus pas disitu Kita kayak kerjasama Itu semuanya Kayak Ini sini bawa ini Sini bawa ini Walaupun awalnya Yang dateng Gue mau kata doang Tapi Selebihan Selebihnya Selebihnya Itu tuh Pada bantuin gitu loh Maksudnya saling kerjasama Dari situ sih Kayaknya kelihatan Anaknya sudah mulai Mau apa Mau gerak gitu Ya Plus dong Buat kalian Kersi Hehehe Hehehe Mading itu udah kan Yuk Yuk Baca Yuk Orang tuh ditaruhin Nanti Ada iklannya Oh iya Oh iya Iya Yang nemenin mading Yang nemenin mading Cuma ciwi-ciwinya doang Bikinnya Soalnya kalo maghrib Lagi Maghriban Gak bisa Lagi buku kuasa deh Aduh Dia mau terbit Dia mau terbit Dia padat gitu kan Kasian dia gak bisa Kita gak bisa ganggu Banyak talk show dia Oke deh Jadi kan tadi kita Udah nanya-nanya banyak nih Tentang kalian Cez nih Sekarang Kita mau tau nih Pesan untuk Divisi Cez Di periode selanjutnya Itu apa sih Apa Semoga Oh iya Jangan yang aneh lu Jangan bikin gue emosi Nanti gue bisa minum nih Saunya Bikin gue marah-marah nih Gerah nih Kita mau pakai pertanyaan ya Sorry Boleh Kira-kira gimana nih Kesan-kesan kalian Selama berada di divisi Cez Kesannya kan tadi udah bukannya Kesannya udah Belum Oh iya dapet Tanya dapet dong Kesannya gimana tuh Keluar dari Cez Terus pindah ke Dikon Maksudnya enak gak Apa gimana Kayak dia doang nih Yang punya kesan ya Apa ada niat pengen balik Nah tapi selama di Cez Harus sih Oh tau Cuman Setengah Setengah koreo Dua gak itu ya Berarti ya Iya Gak nyampe sate Gak nyampe setengah periode Belum setengah periode Lu seproper doang gak Sedih Itu tiga bulan bukannya Seperapat bulan Tiga Tiga bulan apa ya Tiga bulan Sedih sekali ya Yaudah lah ya Sake sekali everybody Oke dong Oke tadi kan kesan-kesan udah nih Sekarang gue mau nanya nih Pesan untuk divisi Cez tuh Di periode selanjutnya apa sih Kira-kira Semoga makin kompak Makin kompak Terus prokernya makin banyak Terus Amin Gimana caranya Biar kita gak dibilang abu-abu lagi Terus Keren-keren Bagus Harus aktif Biar gak abu Jangan-jangan kaku Ini yang nambahin Kabinetnya nih Harus aktif Ya harus aktif Ya pokoknya Respon aja deh Mau bilang Iya kak Oke kak Yang penting lu respon di grup Hati damai Hati damai Yang mudah-mudah Jihan Kabit 2021 Amin Amin Oh Suara apa ini Suara apa ini Sebenernya masuk Himahi tuh Gak nyangka sih Soalnya kan Awalnya tuh kan Emang pengen coba tuh Pengen masuk Himahi gitu kan Gak put Berarti Anda tidak niat Interview nih Keluarin Gata Keluarin Interview kan Terus Awalnya deg-degan Gimana sih Kayak mau audisi gitu loh Kan emang gimana sih Kalau orang pengen Kalau orang pengen masuk Terus diinterview kan Deng-dengar ya Ini adeknya siapa deh Sehat deh Kok dia masuk frame Sambil ngurus adek Iya terus Ditanya-tanya kan Ditanya-tanya Tadi itu awalnya pengen humas Cuma masuknya ke ces Cuma gak apa-apa deh Ces enak Kabitnya enak Kalau dia salah seh gimana Masuk Himahi Ada cerita Menarik Atau Tujuan Himahi Lo apa sih Iya masuk Himahi tuh Tujuan awalnya Itu belum ada iklan deh tadi Mending iklan dulu Ini belum ada iklan Oke deh Kita iklan dulu ya Oke Eh salah Hai fellas You kenalan dengan beberapa program kerja Divisi ces Himahi Universitas Nasional Yang pertama Ada Ditresis Ditresis Atau Culture and Creative Corner Merupakan program kerja Berbentuk Konten video IGTV Berdurasi maksimal 5 menit Yang meliput Berbagai macam Kebudayaan masyarakat Dari negara-negara Di dunia Konten Ditresis ini Bertujuan Untuk memberikan Tambahan lawasan Bagi para penonton Terkait kebudayaan Dari negara lain Selain itu Divisi ces Himahi Universitas Nasional Juga memiliki Program kerja High Fest Yang merupakan Penelenggaraan Serangkaya Lomba Dan acara festival Bagi para pelajari FMA Maupun perguruan Singgi High Fest ini Akan diadakan Menjelang berakhirnya Periode Kepengurusan Himahi So stay tune Halo Kembali lagi Kembali lagi Tadi habis iklan dulu ya guys Kalian tau kan iklannya Iklan Iklan apa sih Bisa dijelasin gak Bisa dikasih Setahu gak Saya juga tidak tahu Kita ada cerita dari Fesa Buat kalian yang tadi Udah Udah liat iklan Kalian bisa Tunggu ya Karena itu iklannya Coming soon Segera Akan dari Broker Tes nih Oh mungkin bisa dijelasin Marketing banget Broker yang mau dijalanin Sama Jihan ya Iya nih Bisa di spill dikit kali ya Kayak gimana sih Brokernya itu High Fest Jadi kita buat kayak Festival Festival gitu loh Guys Nah Niatnya Kita sih mau buatnya tuh Offline Tapi Tapi kan belum tahu Jadi kita ada Plan offline Sama plan online nya Terus Untuk konsepnya Bagus banget deh Nanti kalian liat sendiri Kalian liat nanti di Aduh Keren banget Parah 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 banget Pokoknya kalau misalnya Udah Ada nih Udah ada High Fest Kalian jangan lupa Ikut Harus Karena Harus Ayah harus ikut Wajib Karena nanti Itu kayak Ih gila ini Ini Bikin anak unas Ih gila keren banget Udah gitu Ketuplaknya cantik banget Itu biasanya bisa jadi omongan sih Itu kapan sih Rencananya Rencananya kan Pasti ada penutupan periode kan Sebelum penutupan periode itu High Fest harus dijalankan Asik Gila Keren banget tuh ya Berarti dia munculnya di akhir gitu ya Bakal jadi Nggak lu siapa sih Jak Lu mah gua lagi nanya Bukan puyak Atau lu Bukan bahannya Hai Nulit Iya jadi dia munculnya di akhir Jadi sebelum periode kita habis Jadi kayak ada Ada sesuatu yang spesial ya Benar sekali guys Pokoknya meriah Di UNAS acaranya Atau Kalo misalkan offline itu Di UNAS Atau dimana Rencananya Nggak kayaknya Kita agak di UNAS deh Soalnya kalo di UNAS Belakangnya banyak-banyak Banyak ini ya Rumah-rumah warga ya Ya takut ganggu Atau lho berisik Takutnya ngegambu Reja ngumpet Reja ngumpet Reja awes kali ya Nggak Nggak Minum New Green Tidulu Reja Wah Parah Apa nih Parah Saya tunjukin punya Kalian sendiri nih Hostnya Kalian punya ini Nggak sih Punya Hostnya Kayak Kesan-kesan Kesannya Masuki Mahi Itu tuh gimana Silahkan Gimana Dapun Selama Apa pertanyaan Tadi Ini nanti Backstownnya sedih ya Gampang Gimana Kesan Ya Kesan-kesannya Masuki Mahi Gimana Masuki Mahi Kesan-kesannya Tapi ada sedihnya Karena Harus Ngerelain Waktu main Juga Pokoknya Banyak waktu Sebenernya Banyak waktu Yang bisa Menang Tapi Karena Udah Masuk ke Dalam organisasi Jadi gue Ngerasa kayak Oh gue Ada tanggung jawab lain Selain Selain dari Cuman Biasanya kan Kalau Anak-anak kampus Yang pada umumnya Yang normal Anak-anak kampus Normal itu Biasanya Kayak cuman kuliah Nongkrong Kuliah Nongkrong Terus kalau Ada Kepulauan kampus Baru ke kampus Kalau ini Dimaini Apa ya Kita Bolak-balak kampus Ada Kerjaan juga Menerpandir aja Nggak sama kayak Dia Nggak ngikutin Bocil Sudah sedih loh Cosplay Cosplay Bocil Nampil 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 Tadi ya Pokoknya Waktu main Waktu Itu kepake Tapi ya Di balik itu sih Gue Bisa Jujur ya Jujur ya Gue bisa Bisa belajar Banyak banget sih Terutama Cara Berkomunikasi Sama orang Dengan baik Cara Belajar Sopan Santun Yang benar Cara Bertutup Karena Ngomong Formal Gimana Gimana sih Cara Apa sih Istilahnya Public speaking Public speaking Ya Public speaking Gue Jadi gue Bisa Di Imah ini Imah itu Wadah buat belajar Emang Tapi ya Ya itu sih Senang sedihnya Senangnya sih Banyak Sebenarnya Sebenarnya Ya Kok Relak ya Jumping ya Agak Jumping Senangnya Kalau kita Oke Ini deh Kayak Acara Kemarin Acara Sisi Kemarin Itu kita Kayak Kayak Apa ya Aduh Kalau misalnya Ada acara Acara Itu Gue gak pernah Terlibat Gak pernah Ikut Diikut Sertain Gitu Meskipun Gue pernah Mengajukan diri Tapi gue gak pernah Dipercaya Sama orang-orang Gitu Untuk Untuk Ngehandle Suatu kerjaan Tapi Di Begitu masuk kampus Ketemu orang-orang baru Gue ngerasa Mungkin ini Waktu jago Mungkin ini Mungkin Mungkin Banyak sih Gak Gak Cuman Bodong Mungkin Yang ngerasa Kayak Kalau Kalau Pak Aman Lagi Kalau Gue Ceritain Lagi Cerita Sedih Ada Itu Mukanya Udah Mendalami Perang Loh Apalagi Banyak banget sih Sebenernya Yang bisa Dihambil Dari Dari Pengalaman Pribadi Gue Yang tadi Gue bilang Itu Gue gak pernah Ikut Serta Segala Macem Kayak Gak Ada Yang Percaya Gitu Kalau Gue Bisa Terus Sebenernya Gue masuk Kuliah Ketemu Orang-orang Baru Ketemu Lenggeran Baru Terus Lenggeran Baru Juga Terus Belajar 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 Akhirnya Gue jadi Seperti ini Jadi sekarang Yang lu Lihat Ya walaupun Cuman Ini High Connect Ini Cuman kerjaan Dari Broker Dari Imponan Tapi Ya Ini tuh Ada manfaatnya Juga Buat Kita Juga Mungkin Buat Reja Buat Untuk Cara Gimana Ngomong Di depan Orang Itu Mungkin Kalau mereka Udah Bisa Bagus Tapi Kalau Gue Gue Jujur Gue Jelek Sumpah Kalau Disuruh Ngomong Di depan Orang Dan Pernah Gak Lu Ngomong Saya Sampai Sopan Itu Kayak Gak Bisa Sebenernya Bisa Dilatih Tapi Ya Balik Lagi Emang Habit Orang Kan Beda-beda Jadi Gue Bersyukur Bersyukur Banget Bisa Masuk Imah Kenal Juga Kalian Kalian Semua Jadi Banyak Belajar Juga Alhamdulillah Berubah Menjadi Yang Lebih Alhamdulillah Semenjak Bukan Semenjak Masuk Imah Semenjak Pindah Kedipan Coba Dari Dari Reja Mungkin Dari Gue Sih Hampir Sama Sih Sebenernya Kayak Daput Jadi Tujuan Gue Masuk Ini Kalian Ditepatin Di Divisi Apapun Entah Itu Gak Sesuai Sama Yang Kalian Minati Tapi Tetap Kalian Harus Bisa Terima Karena Disitu Kalian Belajar Kalian Mulai Dari Nol Gitu 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 Gak Gak Beda Gak Gak Gimana Jopo Gak 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 Gini Masuk Gimahi Tadinya Menyalonin Jadi Ketua Fisip Masuknya Himahi Jadi Dekan Sih Pas Waktu SDC Kan Gue Pagi-pagi Ini Dateng Gue Naik tangan Nih Nih Terus Gue Bila Ya Terus Tiba-tiba Nggak 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 Serius Kok Ada Yang Ikutin Ya Gue bilang Kayak Gitu Lu Pernah Nggak Sih Lu Jalan Tapi Di Ikutin Posisinya Tuh Di Kamera Mandi Jalan Tapi Di Ikutin Blok 3 Eh Blok Blok Yang Nih Iya Yang Itu Gue Ngeliat Itu Sepi Banget Posisinya Blok 3 Blok 1 2 3 Blok Blok Kan Nah Di bawah Teater Kan Ada Kamu Mandi Tuh Gue Jalankan Disitu Gue Ganti Baju Nih Gue Tadi Pengen Ganti Baju Sudah Ganti Baju Sudah Ganti Baju Gue Masuk Gue Benerin Baju Gua Tiba-tiba Dia ngetok Pas Kebuka Ada Orang Kan Dibilang Di awal Ada Mbak-mbak Di blok Bener-bener Kayak gini Assalamualaikum Nggak Dia Salam Hai Vela Sekali Hai Vela Hai Vela Gini Paket 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 Tapi Emang Mbak-mbak Itu Memang Itu Memang Aktif Ya Bun Aktif Kayak Bocil Yang Tadi Tapi Kak Atta Pernah Itu Pernah Pernah Ada Kejadian Nggak Nggak Cuma Diceritain Aja Itu Dari Pokoknya Dapat Pendidikan PKN Kapan Sih Semester Berapa Satu 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 Dua Satu Dua Kalau Satu Pancasila Oh Iya Dua Itu Disitu Diceritain Ini Nungguin Ceritanya Gimana Disitu Diceritain Tapi Nungguin Dia Kita Ngomong Barang-barang Kita Perwakil Ini Kita Perwakil Kita Perwakil Dari Himah Unas Mengucapkan Selamat Menuaikan Ibadah Puasa Menuaikan Ternyanya Gitu Ngapas 1442 Hidriah 1442 Kok 1442 Si Itu Jaman Berapa Lupa Ya Udah Lama 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 Apa Ngomong Apa 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 Ini Lihat Lihat Ayo Itung Satu Dua Tiga Cian Ngomong Ayo Langsung Langsung Satu Dua Tiga Kami Perwakilan Dari Himahi Unas Ini Mengucapkan Selamat Penulaikan Ibadah Kuasa Ulang 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 Satu Ngomongnya Barang ya Satu Dua Dari awal Barang Iya Dua Tiga Kami Apa tadi Kami Perwakilan Dari Himahi Unas Mengucapkan Selamat Menanaikan Menanaikan Ibadah Kuasa Ayo Satu Dua Tiga Kami Perwakilan Dari Himahi Unas Selamat 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 Menanaikan Ibadah Kuasa Kuasa Yeay Dadah Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Terima kasih banyak nih Untuk kata Jihan Sama Salsa Yang udah mau Diundang Oh iya Sama aja Oh iya Sama anak C1 Ini nyasar Ya intinya makasih Buat kalian yang udah bersedia Meluangkan waktunya Untuk Apa Hadir di acara High Connect ini ya Put Ya Terima kasih kembali Kawan-kawan Terima kasih Makasih Kayaknya kita Makasih buat semuanya Selamat sore Dan sampai jumpa Dadah